Bola panas dualisme kursi Ketua Umum Kadin masih bergulir, Presiden Joko Widodo pun angkat suara. Di sisi lain muncul wacana islah atau damai dan klaim Kadin tidak politis, benarkah? Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Baik juga dengan Pak Arsad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Terkait dualisme Ketum Kadin Senin 16 September kemarin, Ketum Kadin versi Munaslup Anindya Bakri kembali berpendapat. Artinya ada peluang untuk membuka komunikasi ya Pak, dari Pak Anin untuk ke sebelah? Oh, kita selalu membuka komunikasi dengan siapa saja. Tadi benar sekali, apalagi dalam mahluk nabi seperti ini, yang kita sengaja membuat acara ini biar juga lebih seduh. Ya kan? Karena ini dunia usaha, bukan organisasi politis. Istilahnya kita biasa saja, ekonomi dunia juga tidak mudah. Apalagi kalau misalnya kita istilahnya tidak solid. Baik dari pernyataan Presiden Jokowi dan Anindya, keduanya sama-sama mengklaim jika Kadin bukan organisasi politis. Apa iya? Lalu mengapa kursi Ketua Umum Kadin menjadi panas menjelang pergantian Presiden? Jika ditelusuri alasan pelengseran Arshad diduga kuat karena Arshad saat Pilpres 2024, menjadi Ketua Tim Pemenang Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sementara sejumlah tokoh di balik Munaslup Kadin diketahui merupakan Tim Sukses Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Salah satunya ialah Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Ketua TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kadin Indonesia adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Organisasi ini berdiri pada 24 September 1968, tetapi penetapannya diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dalam Undang-Undang itu, organisasi Nirlaba ini menjadi wadah komunikasi antara pengusaha dan pemerintah Indonesia di bidang perdagangan industri dan jasa. Dalam sejarahnya, Ketua Umum Kadin dikenal dekat dengan rezim pemerintahan berjalan. Bahkan tak jarang usai menjabat sebagai Ketua Umum Kadin karirnya berlanjut menjadi menteri. Ambil contoh adalah Abu Rizal Bakri yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 1993-1998 dan 1998-2003 atau dua periode. Ayah Anindya Bakri yang populer dipanggil Icali itu lantas menjabat sebagai Menteri Koordinator Sejahteraan Rakyat 2005-2009. Berikutnya adalah Mohamad S. Hidayat yang menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia 2004-2009. Ia ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian 2009-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terbaru Ketua Umum Kadin Indonesia 2015-2021, Rosan Perkasa Ruslani, diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN pada 2023 setelah sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat 2021-2023. Pada 2024, ia diangkat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya terkait dualisme ketung dan politis di tubuh Kadin, politis senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Danny Friawan berpendapat, perpecahan di Kadin terjadi akibat konflik kepentingan, baik dari sisi pengusaha di dalam Kadin maupun pemerintah. Di satu sisi, kebanyakan para pengusaha cenderung bergantung kepada pemerintah, terutama terkait perizinan dan pembagian proyek dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan tersendiri dengan para pelaku usaha. Misalnya terkait dengan kebijakan yang akan diambil atau terkait biaya politik untuk modal pencalonan dalam pemilu. Atas dasar itu, pemerintah kemudian cawe-cawe alias ikut campur dalam kepengurusan Kadin. Banyak di antara pebisnis terlibat dalam partai politik dan bahkan membuat partai politik guna bisa mendekati kekuasaan. Upaya tersebut dilakukan guna memperlancar usahanya sehingga memperoleh keuntungan, baik melalui perizinan maupun proyek-proyek yang diberikan pemerintah. Celah kedekatan antara pemerintah dan para pebisnis terbuka ketika sistem demokrasi, sistem kepartaian, serta sistem pemilihan yang berjalan mensyaratkan biaya besar. Kita lihat sampai mana polemik dualisme Kadin akan bergulir, akan ada islah atau ada negosiasi dan bagi porsi di Kadin dan pemerintah. Terima kasih telah menonton!